Pemerintah mengumumkan syarat mudik terbaru bagi calon pemudik tahun ini. Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran No. 16 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Dalam aturan tersebut, ada syarat tambahan untuk pemudik atau pelaku perjalanan dalam negeri, khususnya bagi anak-anak. Sesuai surat edaran pemerintah, anak-anak berusia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid tes antigen. Namun, wajib melakukan perjalanan dengan orang yang telah divaksin dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sementara bagi anak berusia 6 hingga 17 tahun, diwajibkan melakukan vaksinasi minimal dosis kedua. Jika telah menerima vaksin dosis kedua, maka anak berusia 6 hingga 17 tahun tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif rapid tes antigen, tetapi wajib melampirkan sertifikat vaksin dosis kedua. Bagi orang dewasa yang melakukan mudik atau perjalanan, pemerintah juga menetapkan sejumlah peraturan berikut aturannya. Yang pertama, pemudik telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid tes antigen. Kedua, pemudik yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam. Atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Yang ketiga, pemudik yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Dan yang terakhir, pemudik dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbit yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi, maka wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit, pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Demikian penjelasan mengenai syarat perjalanan bagi pemudik, anak-anak, dan dewasa. Syarat mudik lebaran 2022 ini berlaku untuk pemudik atau pelaku perjalanan yang naik pesawat, kapal laut, kereta api, bus, dan kendaraan pribadi. Semoga lancar perjalanan mudiknya ya. Stay safe and healthy, sampai jumpa di hal today berikutnya.